Intro Hai, nama saya Happy Primita Novanda. Saya lahir di Surabaya, namun besar di Jakarta. Saya mendapatkan bulan sarjana teknik dari Departemen Elektrofakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian saya melanjutkan kuliah S2 di bidang Management Teknik di The University of New South Wales, Sydney, Australia. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi S3 di bidang Electrical Power Systems di The University of Manchester, UK. Studi saya di Manchester ini dapat terlaksana berkat bantuan dana dari Schlumberger Foundation melalui program Faculty for the Future. Topik visit saya saat ini adalah Core Quality Monitoring Human Fund. Core Quality atau kualitas daya merupakan kemampuan sistem untuk mengirimkan tenaga listrik dengan kualitas yang baik, sehingga pelanggan dapat menikmati listrik yang reliable dan sesuai dengan spesifikasi alat-alat yang dimiliki. Namun, berbagai proses dalam Power Systems memberikan kontribusi terhadap berbagai distorsi tegangan dan arus yang tidak diinginkan. Salah satunya dalam pembangkitan listrik menggunakan tenaga angin. Tenaga angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling banyak diminati. Di seluruh dunia, kapasitas pembangkit listrik tenaga angin telah mencapai 200 gigawatt pada tahun 2010 dan diharapkan mencapai 1.500 gigawatt pada tahun 2020. Dalam integrasi pembangkit listrik tenaga angin ke dalam sistem, terdapat dua aspek pokok. Yang pertama adalah bagaimana menjaga tegangan sistem yang memenuhi syarat untuk semua pelanggan dan bagaimana menjaga keseimbangan daya dari sistem. Untuk meningkatkan kualitas daya, dibutuhkan pengetaruan dan informasi mengenai sumber gangguan listrik serta menghilangkan gangguan listrik. Tujuan dilakukan monitoring terhadap kualitas daya adalah untuk menganalisis karakteristik dari sistem, untuk mengkategorikan gangguan, untuk meningkatkan layanan kualitas daya, serta sebagai bagian dari prediksi dan maintenance. Untuk itulah dibutuhkan metode yang lebih cepat dan akurat dalam pengukuran dan estimasi kualitas daya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gangguan yang paling banyak ditemui dalam sistem kelistrikan adalah komponen harmonics dan interharmonics. Definisi harmonics adalah suatu nilai tegangan dan arus pada sistem kelistrikan yang memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental dalam hal ini 50 Hz dan dapat merubah sinyal listrik menjadi sangat kompleks seperti yang dijelaskan dalam Foyer Series. Harmonics ini umumnya disebabkan banyaknya penggunaan alat-alat elektronik dan power converter. Dalam pembangkit listrik tenaga angin misalnya, power converter dibutuhkan untuk menghubungkan pembangkit dengan jaringan, sehingga dalam proses integrasi pembangkit listrik ke grid terdapat gangguan harmonik yang tinggi. Dalam studi saya, saya mengembangkan tiga metode untuk estimasi kualitas daya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan nilai tegangan dan arus dari unit pengukuran atau measurement unit. Nilai-nilai tersebut kemudian dijadikan input untuk metode yang dikembangkan untuk mendapatkan frekuensi dan amplitude dari sinyal listrik, termasuk juga amplitude dari tiap harmonics. Hasil frekuensi dan amplitude tersebut lalu digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai kualitas daya seperti nilai root mean square, total harmonic distortion, serta active dan reactive power. Tenaga angin telah terbukti sebagai salah satu metode yang dapat diandalkan dalam pembangkitan listrik. Namun, integrasi terhadap grid menyebabkan munculnya masalah kualitas daya, terutama dalam jaringan kepulauan yang dapat dikatakan merupakan jaringan yang lemah. Di Indonesia, aplikasi pembangkit listrik tenaga angin hanya sebesar 80 kW pada tahun 2007 dan ditargetkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencapai 250 MW pada tahun 2025. Diharapkan, hasil riset saya dapat digunakan untuk mengurangi isu-isu dalam pengembangan pembangkitan listrik dengan menggunakan tenaga angin di Indonesia, sehingga tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang handal dan bersih bagi seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai. Terima kasih telah menonton!